Halo teman-teman semua di video kali ini aku mau bikin bakpau khusus untuk teman-teman yang susah mendapatkan tepung terigu khusus membuat pau nah pakai apa aku bikinnya supaya bisa tetap halus empuk dan enak langsung aja disimak resepnya ya dan jangan lupa like comment dan subscribe makasih oke nah biasanya kan aku kalau bikin bakpau pakai tepung ini nih red lotus floor tepung terigu protein rendah buatan Thailand ini emang spesial untuk bikin bakpau ada tulisannya mana ya tulisannya nih specially formulated floor untuk steam ban nah tapi kan enggak semua toko Asia atau negara-negara yang kita tinggalin jual ya jadi aku mau coba pakai tepung terigu yang all-purpose flour atau tepung terigu protein sedang kalau di Austria tipe w480 kalau di Jerman biasanya w405 nah kita campur dengan tepung maizena untuk menurunkan kadar glutennya dan juga yang biasanya kalau di resep bakpau suka dibilang harus pakai tepung tangmin nah ini tepung tangmin with starch itu agak susah nyarinya ya di Eropa ini kebetulan dapat pas lagi jalan-jalan ke toko Turki di Jerman seperti ini kan tepungnya resep yang menggunakan tepung tangmin aku udah pernah share juga di videonya ada di channel Bopiti nah di resep ini kita gantikan saja dengan maizena dan hasilnya bagus juga kan jadi kita sebisa mungkin jangan menyerah kalau lihat resep agak susah-susah bahannya kita cari bahan penggantinya oke sekarang langsung kita simak bahan-bahan dan cara membuatnya ya tepung terigunya kita pakai 300 gram maizena 50 gram kemudian ada gula pasir 75 gram baking powder aku pakai setengah sendok teh kemudian ragi satu sachet atau 7 gram kemudian ada garam setengah sendok teh mentega putih Nah kalau nggak ada mentega putih bisa kita pakai minyak biasa aja minyak apa aja ya kemudian kita pakai susu cair kita campur tepung terigu baking powder gula pasir dan maizena serta raginya kemudian kita aduk dulu hingga merata baru kita nyalain mixernya dan tuangi susunya sampai habis Nah kalau udah bergumpal baru masukin garam dan kita masukkan juga mentega putihnya ya adonannya kita mixer kurang lebih 10 menit nggak usah sampai kalis banget seperti membuat roti jadi secukupnya aja yang penting sudah tercampur rata jadi nggak perlu sampai terbentuk gluten seperti kalau kita membuat adonan roti kemudian adonannya kita ratakan dan kita gulung untuk memudahkan kita memotong-motong adonan dan menimbangnya supaya ukurannya kurang lebih sama adonan kita potong-potong dengan besar sesuai selera aja ya mau bikin pao yang besar atau bikin kemudian adonannya kita bulat-bulatkan hingga licin setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit baru kita giling tipis dan kita isi ya kita giling bagian pinggirnya supaya lebih tipis dari bagian tengahnya jadi bagian tengahnya kita biarkan agak lebih tebal untuk isian bakpo kali ini aku bikin isian show my ayam resepnya bisa disimak di video sebelumnya nanti aku kasih linknya di description box ya Nah ini kulit bapaunya setelah tipis kemudian kita beri isian isiannya jangan penuh-penuh sebab kalau penuh nanti bagian pinggirnya akan berminyak dan jadi susah ditutup jadi susah nempel nah bakpo yang ini aku bentuk seperti lotus ya dia aku tutup gini kemudian nanti setelah dikukus dia akan pecah sedikit bagian yang pinggir pinggirnya itu nah kalau yang ini aku bikin hanya bentuk bulat aja jadi yang bagian sambungannya ditaruh di dasar bakpo kalau yang ini aku bentuk bunga biasa seperti video bakpo sebelum-sebelumnya selalu aku bikin bentuk ini yang paling mudah gampang tapi cantik setelah semua selesai dibentuk dan diisi kemudian kita diamkan dulu hingga mengembang kita tutup plastik seperti ini ya supaya nggak kering nanti kalau udah cukup mengembang baru kita kukus nah ini kalau mau mempersingkat waktu fermentasi kita panaskan air di panci yang untuk mengukus kemudian kita matikan apinya kemudian bakpaunya yang udah dibentuk tadi kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini tapi apinya mati ya jadi dia hanya dapat uap sedikit dari air yang cukup panas tapi tadi nggak sampai mendidih ya kemudian kita tutup kita diamkan hingga mengembang kalau bakpaunya udah cukup mengembang ini kemudian kita kukus di api mendidih ya satu selamat menikmati nah ini dengan tepung yang red lotus ini aku bikin lagi dengan resep yang sama ya untuk perbandingan nanti hasil warnanya seperti apa nah ini hasil adonannya yang menggunakan tepung pau mirip kan kalau hasil adonannya nanti tinggal lihat hasil setelah dikukus ya untuk proses pembentukannya dan pengisiannya sama aja ini pakai adonan yang pakai tepung Thailand ya teksturnya sih mirip-mirip aja tapi nanti biasanya kalau dikukus dia hasilnya lebih putih nah ini bisa dilihat hasilnya bagus juga kan dengan tepung terigu protein sedang dengan dicampur dengan maizena walaupun perbedaannya adalah warnanya tuh gak terlalu bright white gitu gak terlalu putih banget seperti kalau kita menggunakan tepung pau nah sekarang kita coba lihat teksturnya ya kita buka kertasnya itu teksturnya lembut juga kok tuh tapi memang dia gak seputih dan adonannya seperti roti ya lebih gak sehalus kalau dengan tepung terigu untuk pau tapi bagus juga empuk kok tuh ya jadi gak usah khawatir kalau yang susah mencari tepung pau tepung khusus pau bisa pakai tepung terigu protein sedang aja atau all purpose flour nah sekarang aku sandingkan bakpau yang dengan tepung khusus pau dengan bakpau yang menggunakan all purpose flour kira-kira bisa nebak gak mana yang bakpau dengan tepung khusus pau dan mana yang bakpau dengan tepung terigu serbaguna nah kalau kita perhatikan lebih detail yang ini kelihatan lebih halus ya yang ini agak lebih besar sedikit pori-porinya tapi bedanya gak jauh banget gitu loh dan buat orang awam yang taunya cuma enak sama enak banget kalau ditanya pasti bilang dua-duanya enak banget lembut dan empuk hanya kalau kita perhatikan lebih detail bisa dilihat yang dengan tepung khusus pau lebih putih dengan tepung terigu serbaguna agak lebih milky white gitu kan oke makasih ya udah nonton videonya sampai selesai jangan lupa like dan tinggalkan komen serta resepnya dicoba makasih makasih bawa 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 b